Intro Seperti inilah kegiatan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Komisi CDPRD Magetan di sejumlah titik di wilayah Magetan. Lokasi sidak yang pertama melihat langsung pelaksanaan vaksinasi yang ada di MI Ma'arif Mojopurno. Lokasi yang kedua di Puskesma Sidorejo dan Kecamatan Sidorejo. Lokasi terakhir yaitu di Rumah Makan Ayam Panggang yang lokasinya ada di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Ketua Komisi CDPRD Kabupaten Magetan, Dwi Heruyanto menjelaskan sidak kali ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan vaksin dan mencari informasi tentang retribusi rumah makan. Karena tupoksi Komisi C salah satunya dalam bidang retribusi daerah. Dari hasil sidak ada temuan dalam pelaksanaan vaksin. Ada kendala-kendala di mana vaksin telah disediakan 250 vaksin, ternyata yang hadir hanya sekitar 100 orang. Disinyalir itu terjadi karena terpengaruh oleh kejadian anak yang meninggal dunia. Untuk itu solusinya segera akan diadakan edukasi kepada orang tua yang belum mengikuti vaksin. Pihaknya berharap pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar dan baik, semua warga Magetan dapat segera divaksin dan agar sehat semuanya. Serta untuk masalah retribusi rumah makan, pihaknya berharap lebih diintensifkan agar pendapatan asli daerah atau PAD hasilnya semakin meningkat. Untuk hari ini kita akan ada jadwal amanah dari Banmus. Kita tadi sudah melihat pelaksanaan vaksin di DMI Mojoporno. Kemudian tadi kita melihat sidak di Puskesmas Sidorjo. Kemudian kita melihat vaksin di Kecamatan Sidorjo. Terus kemudian kita yang terakhir ini melihat di Busetu. Jadi kita melihat untuk retribusinya bagaimana retribusi untuk rumah makan di Busetu ini. Busetu, salah satu pemilik usaha ayam panggang di Desa Gandu mengaku bersyukur omset usahanya makin meningkat karena kasus COVID-19 sudah menurun. Namun begitu, tempat makanya tetap menerapkan protokol kesehatan dan semua karyawannya sudah mengikuti vaksin. Pak, ini naik setiap hari itu minggu lima berapa? Potongnya. Ini mah habisnya? Habisnya? Paling sedikit? 250. Paling sedikit? Ya. Paling banyak? Paling banyak 500. Hari ini ribu? Tidak ada, tidak ada ribu. Tidak ada ribu. Hari satu minggu, hari satu minggu 600, 500, 600. Ini maksimal hari satu minggu. Tidak ada satu minggu, 600. Tapi naik kemarin ke tahun baru sampai 900. Alhamdulillah COVID-nya sudah... Sudah mulai, ya. Untuk perekaianannya sudah mulai tumbuh lagi. Ya, alhamdulillah. Diharapkan melalui sidak kali ini dapat meningkatkan kinerja dinas maupun instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan masyarakat Magetan. Tim Liputan, JTV Magetan.